Oke ini agak bercanda nih handphone gue rasa ya Dilih banget Karakter masih bulat karena belum terdownload semua Assalamualaikum bradar, selamat datang kembali di channel youtube ricebook Dan ketemu lagi bareng gue Bewok di video playlist investigafon Kali ini kita akan menginvestigasi sebuah produk yang belum pernah kita investigasi sebelumnya Ini brandnya, kalo biasanya kan kita Samsung, Anjay, Hokuangmi gitu ya Atau Dingding Pak Dingding Ini brand yang lama banget udah tidak terdengar gaungnya bradar Kan gaung Bantu gue cowo please Jadi dari salah satu brand yaitu ZTE Ini sebenernya ZTE nya ini sebuah device smartphone yang cukup inovatif sih di tahun 2017 Ini launchingnya di bulan Oktober atau November gitu ya Gue lupa Dulu harganya itu sekitar 730 USD Kalo dirupiahin jaman dulu itu sekitar 9 jutaan Tapi kalo pake kurs jaman sekarang itu sekitar 10 jutaan something Kurang lebih seperti itu bro Dan menarik karena layarnya adalah layar lipat Sebenernya bukan layar lipat sih Dia modelnya kayak engsel gitu Nah ini adalah ZTE Akson Sabar ya bro Kita buka dulu Ini ZTE Akson M Kalo ga salah Iya namanya ZTE Akson M Z999 Gitu bro Nih keliatan tulisannya Bahasanya Bahasa Jawa nih Tulisannya Bahasa Cina Tuh ZTE Akson M doang Gak pake 150 ya Cob Bisa Bantu M150 Bukan Bisa dong Kalo Kukubima Rosso Ah si Acop mah Dia kayak kurang gitu vibe-nya 150 plus susu Rosso Ini dapet manual book ya brother User guide Oke lanjut lagi Bergeser lagi Ke sebelah sini Kalo dari gambarnya Pasti ini adalah headset Ya kan Kita buka dulu Bener dapet headset Tuh Dapet headset Terus dari sini Kalo dari gambarnya Apa Cob Gak keliatan Ini cable kayaknya USB type C cable Tuh Lu tau ga sih bro Gue belinya cuma berapa 1,9 juta Si Garaga no dapet 1,9 juta Tapi dia bilang sih baru Cuman gue bilang sih Kayak repack gitu loh Cuman memang Kita liat dulu deh Nih Kayak repack gitu lah Ya bodo amat lah Yang penting kita investigasi aja dulu Tapi menarik sih Karena ini sebuah layar lipat Yang Sekarang lagi nge-hits banget Tapi bukan lipat-lipat banget sih Ih loh Loh Samsung ya Itu pesan gue deh Dapetnya chargeran Samsung Ya ntar lo ambil aja Bila ngemaragam minta Oke bro Ini langsung aja kita tertuju Ke unit dari device-nya Anjay Ngeri gak loh Ini bukan layar lipat sih Sebenernya kayak model engsel gitu loh dia Bukan Kalau Z-Volt itu bener-bener layar yang ditekuk Kalau ini adalah 2 Modelnya Jadi Apa namanya Kalau misalkan dicek Di website price book ya Di artikelnya Nama bodinya tuh adalah Body candy bar Desainnya Iya bukan candy crush Udah level berapa lo? Gak main Oke langsung aja Ini kita hands on terlebih dahulu Brother Untuk ngecek bagian atas Bawah Depan Belakang Samping kanan Dan juga samping kiri Oke kita dari atas dulu ya cop Oke di bagian atas ini Terdapat antena Brother Kemudian ada mic Dan Apa nih Port Jack audio 3,5mm Kemudian ada antena juga Jadi 2 nih antenanya Kemudian kita bergeser lagi ke bagian samping Disini ada sim tray Gue bakal cek dulu kali ya Nah Doski ini bisa menampung Satu sim card aja sih Single dia Kasian ya Terus kemudian di bagian bawahnya ini Ada tombol volume Up and down Dan ditemani sama tombol power On off Dan disini ada tombol shortcut Nanti bakal gue cek deh Ini buat fungsinya Apakah google assistant Jaman dulu kan banyak tuh Yang pake tombol shortcut buat google assistant Atau mungkin buat kamera Nanti bakal kita cek Bergeser lagi di bagian bawah Nah disini nih ada dual speaker bro Ternyata sama 2 antena Tapi aneh deh Dual speakernya tuh Di bawah Dua-duanya Kenapa enggak Yang kanan kiri gitu loh Jadi main gamenya tuh jadi enak Ini dual speaker kanan kiri Terus di bagian tengahnya ini Ada port USB type C Yang pastinya Kalau kita geser lagi di bagian sini Ini ada engselnya ya Brother Kemudian ada tulisannya Docomo punya nih Docomo punya nih Kalau kita balik ya Tuh model lagi nih dia Yang selipet Tuh Coba 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 berarti Apanya Gini 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 Enggak sih Dia tuh layar Dia bisa berputar Katanya sih 360 derajat Kalau 360 derajat kan berarti ini ketemu ini ya Iya Ini mas 180 derajat ya Kalau begini ya Ya 60 maksudnya sama bang Kemana Kesini gitu maksudnya Putar lagi Enggak bisa Begini doang Lo puter Lo puter Maksudnya Enggak lo puter Tempel 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 Puter Ngeponnya Enggak nih gue lagi dikerjain sama lo anjir Enggak ini 180 Astagfirullahaladzim Enggak ini 180 derajat sih sebenernya kalau begini mah Jadi ini bukan layar lipat sih sebenernya Ini tuh lebih ke dua layar Yang berjajar secara vertikal Dan ada engsel gitu brother Langsung aja ya kita nyalain unit dari device-nya Oke kita akan sedikit ngebahas masalah layarnya dulu sebelum masuk ke jerauan Nah Bingung nih Sebenernya bentang layarnya ini 5,2 inci cop Kalau kesini Tapi kalau misalkan kita jadikan dua kayak gini Eh mati maaf maaf Kalau kita jadikan dua kayak gini nih Eh mana sih Nih Bewok jadikan dua kayak gini Tapi gue buka dulu ya Nih kalau gue jadikan dua kayak gini Terus kita AB Oke Nah tuh Iya kalau dari sini ke sini Itu bentang layarnya 6,75 inci Screen tubular ratio nya ini 68,3% Dengan aspek ratio 16,9 Jadul parah brother Masih jaman dulu banget 10,80 resolusinya kali 19,20 piksel Dengan kerapatan PPI ataupun density 426 Nah ini tuh sebenernya ada 4 mode gitu loh cop Nih Keliatan gak sih disini Mode Nih Mode AA Ini berarti dia mirroring Kanan kiri sama Kalau gue gini nih Kita ganti mode AA Kanan kiri sama Ya kan Kalau kita pakai mode A Dia jadi full screen Oke Kalau kita pakai mode AB Dia jadi kayak kanan kiri Tuh Kalau kita pakai mode 1 Ininya doang yang nyala Jadi ada 4 mode gitu dia Untuk bagian layar Ini diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5 bro Oke Sekarang kita ngomongin dimensi deh Tadi lupa nih Belum ngebahas masalah dimensi Ini tuh dimensinya 150,9 x 71,6 x 12,2 mm Dengan berat yang cukup berat menurut gue 230 gram Sorry Ini beratnya 230 gram Yang mana doski ini Tipenya adalah single camera juga Karena kameranya cuma satu Di sebelah sini Ini resolusinya 20 megapiksel Dengan autofocus Ada LED flashnya juga nih Dual LED flash Bisa HDR Ngefotonya Bisa panorama Dan bisa video juga Sampai 4K 30 fps 1080 juga bisa 30 fps Kalau lo liat bagian samping Ini tuh materialnya terbuat Dari aluminium frame Beradar Aluminium foil Apa beda tuh Ini aluminium Apa aluminium frame Oke sekarang kita bakal ngomongin Masalah spesifikasi deh Ini download Bewok sudah download Antutu Benchmark Nah untuk skor Antutu nya Doski ini berhasil Berhasil menghasilkan Antutu Benchmark 165.029 Kecil kan? Ini gak sih bro? Kayak B aja gak sih? Dibanding Snapdragon? Snapdragon Nih kita liat dulu ya Beberapa spesifikasi singkat ya Gue coba liat Di perangkat saya Nih Doski ini pake Chipsetnya ini Qualcomm Snapdragon 821 Untuk GPU nya Makenya Adreno Adreno TM530 Terus cop Yang sangat disayangkan Ini tuh masih Android version 7 About phone mana dia? About phone Tentang ponsel Tuh Android versi ini Android 7 bro Tuh Masih nugget Gue gak tau ya Ini upgradable keberapa Mungkin buat lo semua yang udah pake Bisa di sharing kali ya Ini mentoknya keberapa Feeling gue sih paling 9 Baterai nya sendiri Ini menurut informasi yang dilansir dari GSM Arena Ini 3180 mAh Dan Doski ini sudah support fast charging 18W Quick Charge 3.0 2017 Tapi masih menarik Gila Karena kan lagi mode-mode layar lipat nih sekarang Coba kita Experiences nonton Youtube Yang pasti akan kebelah Kenanya Ya gue bener Penasaran Oke oke Berarti layarnya kita jadikan satu ya Biar full screen ya Nih video marjum deh Lo tonton Tuh begini Ya Potong Kepotong tengahnya Kepotong dong Tengahnya Ini by the way RAM nya 4GB Internal storage nya 64GB No choices brother Karena cuma ada satu varian Sama varian Eh sama pilihan warnanya Juga cuma Cosmo Black aja Gitu bro Dan ini sebenernya tuh gak masuk resmi di Indonesia Cuman di beberapa negara Asia doang Ini om D.R pernah review juga waktu itu Udah lama banget Misalkan ya Kita sambil nonton Youtube nih Sambil main mobile aja Eh PUBG aja deh Tadi gue downloadnya PUBG bro Kuat gak nih dia ya Itu suara yang tabrakan banget Iya suaranya berantem bro Eh Baap baap Gua salah mencet Baap baap Gua salah mencet Oh gak bisa Dia gak bisa ada suara Suaranya Jadi gamenya nyala Suaranya napa Di switch bisa Di switch Lu mau yang suara PUBG Eh kok begitu dia PUBG apa suara yang bawah Nih ini kan main game Sambil dual screen nih Terus kalo kita coba yang full ya Bagaimana dia bisa kali ya Coba kita liat dulu nih Kita fullin Jadi begini main gamenya Kayak full Ini kan gak ada Kayak ganggu gak sih lu Menurut gue sih ganggu Iya jadi gak keliatan tuh Ganggu-ganggu gak enak-enak Kita ganti A-A Kalo A-A dua gini berarti Dua-duanya sama nih Kanan-kiri Tuh gini Mirroring Iya mirroring Modenya Gini Gini Kocok anjir Gak nyaman Gak nyaman Ganti lagi modenya AB aja deh AB Iya Oh Ini 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 Lancar bro Mati dia Belum bro Belum Belum Nih Oh dia kenok Kenok doang bro Ini samperinnya Oke brother Kurang lebih seperti itulah Kalo menurut gue ya Lancar-lancar aja sih Cuman kalo misalkan lu pake jadi Apa namanya Kayak dual gitu AB atas bawah Tuh kayak agak-galemot gitu gak sih Tadi cop Kita ngerasainya gak sih Kita pake atas bawah Terus kayak ngebuka suatu aplikasi Terutama kayak game gitu Agak sedikit lama Gitu loh loading Loadingnya Oke Belum nyoba kamera ya cop Terus Konseptualnya gimana ya Kalo mau selfie ya Kalo mau foto kamera belakang Tutup begini Begini Gak ada Bisa dong Begini Tapi dia kok gak nyala ya Gak bisa Oh gini gini Belum Ya iya ya Kalo mau foto kamera belakang Gini 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 Ini kita masih bingung nih Lo ada yang pernah pake gak sih bro Gua tuh kamera depan doang gitu Eh tapi bisa cop Harusnya bisa kamera belakang Jadi kayak motonya begini cop Nih Motonya begini Ini kamera depan Tapi ini gak bisa di mirror Kalo begini Ntar dulu ya Kasih gue waktu Bentar 2000 years later Udah dapet bang Nah itu bisa Jadi gini Lo tau gak caranya gimana Ternyata dia bisa ngebalik ini doang nih Nih Kita balik Tuh Oh disitunya Dia jadi kamera selfie kalo gini Kalo gini kamera selfie nih Kita coba dulu ya Tuh Ini 20 megapiksel bro Gimana ya bang Coba deh Nih Hasil kamera depannya Hasil kamera belakangnya pasti sama dong Kan cuma satu kameranya Gini Gini tinggal gini aja cop Sesimpel ini Nih Gitu bro 1,9 juta Dapet kayak beginian Sebuah handphone yang anti mainstream Ya kan Kalo menurut gue sih lumayan Cuman agak sedikit anget bro Dikit banget angetnya Ya abis main game Biasa banget Terus udah gitu baterainya Ya lo tau dah Cuman 3.000 3.008 Berapa sini Gue liat 3.180 Maksud gue Jadi pasti baterainya juga boros Gitu bro Tapi menurut gue ya Buat lo semua yang udah bosen Sama desain handphone Jaman sekarang Yang cuma itu-itu aja Apalagi ada harga sejutaan Menurut gue ini worth it sih Buat kalian coba Apalagi ini pake Snapdragon 821 bro Tuh Snapdragon 821 Kemudian pake Adreno GPU nya 530 Cuman gue gak tau nih Android versinya bisa di update Sampai Android berapa Bawaannya sih nougat 7 Kurang lebih seperti itulah Investiga Phone kali ini Brother cukup menarik ya Handphone yang anti mainstream Terima kasih buat lo semua Yang di donton Dari awal sampai akhir No skip-skip Jangan lupa juga nih Kalau misalkan lo pengen request Apalagi handphone yang mau kita investigasi Langsung aja tulis di kolom komentar Jangan lupa buat like Comment Share juga subscribe Kini lanjut di Pricebook Pricebook Beauty Sama Pricebook Otomotif Bewok pamit Masa out maghrib dulu Assalamualaikum